Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Hati yang murni Renungan oleh Romo Sri Joni Pasali Okarm Seorang katekis tua di sebuah paroki pernah sharing pengalamannya dalam mewartakan sabda Tuhan. Dia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Sesuatu yang tidak mudah untuk menanamkan sabda Tuhan di hati manusia. Seorang pewarta sabda haruslah orang yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Sebab untuk menaburkan dan menumbuhkan sabda di hati manusia butuh proses yang panjang dan perjuangan yang berat. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan dengan sangat indah tentang perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan ini sungguh menarik karena benih yang ditabur tidak jatuh di satu tempat yang sama. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak duri, dan ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah subur akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Lewat perumpamaan seorang penabur ini tampaknya Tuhan Yesus ingin mengingatkan para muridnya untuk menyiapkan tanah yang subur bagi benih sabda Tuhan. Hati yang murni adalah tempat yang subur dan baik untuk membuat sabda Allah itu hidup dan berbuah. Untuk menciptakan hati yang murni, manusia harus belajar untuk menyingkirkan segala keinginan tidak teratur, segala ambisi, dan nafsu duniawi. Untuk menciptakan hati yang murni, manusia harus belajar untuk memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Manusia harus terus belajar untuk terus menerus merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, maukah kita belajar dan terus berjuang untuk menciptakan hati yang murni di setiap hari dalam hidup kita? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton!